selamat menikmati seleksi CPNS di tahun 2023 ini dan sedang belajar masalah TIO khususnya tentang jarak kecepatan dan waktu maka bisa menyimak video ini oke sebelum kita bahas soal-soalnya pertama ada beberapa rumus yang bisa teman-teman lihat disini, yang pertama adalah rumus untuk menghitung waktu papasan jika waktu berangkatnya sama, jadi kalau ada waktu berangkat yang sama maka kita gunakan rumus WP sama dengan jarak dibagi K1 tambah K2 dimana WPnya ini adalah waktu papasan, kemudian jaraknya ini merupakan jarak tempuh K1nya adalah kecepatan orang pertama dan K2nya adalah kecepatan orang kedua oke contoh soalnya adalah seperti ini jadi Budi berangkat dari Jakarta ke Bandung pada pukul 10 menggunakan kendaraan pribadi dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam pada waktu yang sama Joko berangkat dari Bandung ke Jakarta dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 180 km A pada pukul berapakah mereka akan berpapasan B pada jarak berapa kilometerkah mereka akan berpapasan dari tempat Budi dan Joko berangkat oke langkah pertama untuk menyelesaikan soal seperti ini teman-teman bisa tuliskan dulu ya apa yang diketahui jadi pertama itu yang diketahui adalah jarak dari kota Bandung ke kota Jakarta ini adalah 180 kemudian yang kedua kita bisa lihat kecepatan Budi kita tuliskan K1 karena kecepatan orang pertama yaitu 50 km per jam selanjutnya yang diketahui adalah kecepatan Joko berarti kecepatan orang kedua K2 yaitu 40 km per jam oke dari sini kita bisa mencari untuk jawaban yang A yaitu ditanyakan pukul berapa mereka akan berpapasan oke pertama kita cari waktu papasan yaitu jarak 180 dibagi dengan K1 tambah K2 50 ditambah dengan 40 oke jadi hasilnya adalah 180 per 90 yaitu 2 jam oke jadi waktu papasannya selama 2 jam maka kalau waktu papasannya 2 jam maka kita bisa mencari pukul berapa mereka akan berpapasan caranya caranya waktunya ini adalah waktu keberangkatan jam 10 ini kemudian kita tambahkan dengan waktu papasannya yaitu 2 jam oke jadi ini 02 00 oke jadi hasilnya adalah 12 00 oke jadi mereka akan berpapasan pada pukul 12 kemudian yang kedua yang B kita cari jarak berpapasannya dari tempat Budi dan dari tempat Joko pertama kita cari jarak papasan dari tempatnya Budi sorry ini saya tulis S Budi kayak gini ya S Budi berarti kita pakai kecepatannya S Budi yaitu K1 dikali dengan waktu papasan nah K1 nya adalah 50 kemudian waktu papasannya adalah 2 jam maka hasilnya adalah 100 km kemudian untuk S Joko atau jarak papasan dari tempatnya Joko adalah K2 kita kali dengan waktu papasan jadi K2 adalah 40 waktu papasannya adalah 2 jam sehingga jawabannya adalah 80 km oke nah ini adalah cara untuk menjawab waktu papasan ketika diketahui waktu berangkatnya sama oke selanjutnya kita akan menghitung waktu papasan jika waktu berangkatnya berbeda rumusnya adalah WP sama dengan jarak dikurangi selisih jarak dibagi K1 tambah K2 dengan WP ini merupakan waktu papasan jaraknya ini adalah jarak tempuh selisih jarak merupakan hasil perkalian antara kecepatan orang pertama atau K1 dengan perbedaan waktu berangkat sedangkan K1 adalah kecepatan orang pertama K2 adalah kecepatan orang kedua kita bisa lihat contoh soalnya Budi berangkat dari Jakarta ke Bandung pukul 10 menggunakan kendaraan pribadi dengan kecepatan rata-rata Pada pukul 10.30 Joko berangkat dari Bandung ke Jakarta dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 180 km A pada pukul berapakah mereka akan berpapasan B pada jarak berapa km mereka akan berpapasan dari tempat Budi dan Joko berangkat kalau ada soal di mana diketahui waktu berangkatnya itu berbeda karena disini Budi berangkat pada pukul 10 sedangkan si Joko berangkat pada pukul 10.30 maka langkah pertama yang harus kita lakukan kayak gitu adalah mencari selisih jarak terlebih dahulu jadi kalau untuk mencari selisih jarak selisih jarak ini adalah perkalian antara K1 kecepatan orang pertama dengan selisih waktu selisih waktu berangkat oke K1 kecepatan orang pertama yaitu Budi adalah 60 kemudian kita kali dengan selisih waktunya dari 10 kemudian ke 10 30 itu kan perbedaannya 30 menit jadi kalau 30 menit kita buat kejam yaitu 30 kita bagi aja dengan 60 jadi ini kita bisa ketahui kita coret hasilnya adalah 30 kilometer jadi selisih jaraknya adalah 30 kilo kemudian kalau sudah diketahui selisih jaraknya kita cari waktu papasan dimana WP ini adalah jarak yaitu 180 kemudian kita kurangi dengan selisih jaraknya yaitu 30 kemudian kita bagi dengan kecepatan orang pertama ditambah kecepatan orang kedua yaitu 60 ditambah dengan 40 hasilnya adalah 180 dikurangi 30 itu adalah 150 kemudian kita bagi dengan 100 hasilnya adalah 1 setengah jam atau kita buat kebentuk pecahannya menjadi 3 per 2 kayak gini oke selanjutnya setelah diketahui waktu papasan maka kita bisa cari yang pertama adalah pada pukul berapa mereka akan berpapasan caranya kita tambahkan waktu terakhir yaitu 10 30 kayak gitu dengan waktu papasannya yaitu 3 setengah jam eh sorry 3 per 2 jam yaitu kalau 1 setengah jam kan 0 1 30 kayak gini jadi hasilnya adalah 12 0 0 jadi mereka akan berpapasan pada pukul kemudian yang B kita mencari jarak pertama dari tempatnya budi kalau dari tempatnya budi berarti kita tuliskan S budi kayak gini adalah berarti kita pakai kecepatannya si budi kemudian atau saya tuliskan K1 ya karena kita tadi udah tulis K1 itu K1 kita kalikan dengan waktu papasannya kemudian kita tambah dengan selisih jarak oke kenapa ini kita tambahkan dengan selisih jarak kayak gitu karena si pak eh sorry si budi ini dia berangkat terlebih dahulu pada pukul 10 jadi kita tambah selisih jarak di jaraknya budi ini jadi hasilnya adalah K1 nya 60 kemudian kita kalikan dengan waktu papasannya 3 per 2 kemudian kita tambahkan dengan selisih jarak nya selisih jarak hasilnya adalah sorry selisih jarak nya ini kita tulis langsung itu 30 maka ini 60 dibagi 2 yaitu 30 30 kita kalikan dengan 3 yaitu 90 90 kita tambah dengan 30 hasilnya adalah 120 kilometer jadi itu jarak dari tempatnya budi jarak papasan dari tempatnya budi nah teman-teman harus ingat ya kalau ketika dihitung jaraknya dari tempat budi dimana dia pertama kali berangkat maka kita tambahkan selisih jaraknya oke kemudian untuk yang jarak dari tempat Joko S Joko itu adalah K2 kali dengan waktu papasan kemudian ini kita tidak tambah selisih jarak karena si Joko ini dia berangkat terakhir bukan berangkat pertama kalinya oke jadi ini kita langsung aja kalikan ke 2 40 dengan waktu papasannya 3 setengah 3 per 2 sorry 3 per 2 maka hasilnya 40 dibagi 2 adalah 20 20 dikali 3 yaitu 60 oke jadi selisih jaraknya adalah 60 oke kemudian kita langsung aja latihan beberapa soal terkait dengan waktu papasan ini untuk soal pertama Donny bersepeda dari sekolah ke rumah Andi dengan kecepatan 10 km per jam pada waktu yang sama Andi bersepeda dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 14 km per jam jarak rumah Andi ke sekolah adalah 8 km maka berapakah jarak yang sudah ditempu Andi saat berpapasan oke pertama kita lihat yang 10 km ini adalah kecepatan si Donny atau kita sebut K1 kemudian yang 14 km adalah kecepatan si Andi atau kita sebut K2 dan 8 km ini adalah jaraknya kita kita sebut S oke dari sini kita bisa langsung mencari waktu papasan yaitu jarak dibagi dengan K1 tambah K2 oke karena ini diketahui mereka berangkat pada waktu yang sama jadi jaraknya adalah 8 kemudian kita bagi dengan 10 ditambah 14 jadi hasilnya adalah 8 per 24 atau kita sederhanakan menjadi separ 3 jam oke ini adalah waktu papasan dari sini kita bisa langsung mencari jarak yang sudah ditempuh Andi S Andi yaitu kita masukkan ke rumus K1 kemudian kita kali eh sorry kalau si Andi ini kan dia K2 ya jadi kita masukkan ke rumus K2 kemudian dikali dengan waktu papasannya oke jadi K2 nya adalah 14 waktu papasannya adalah 1 per 3 maka hasilnya adalah 14 ini kita bagi dengan 3 yaitu 4 6 6 7 kilometer oke jadi jarak yang sudah ditempuh Andi saat berpepasan adalah 4,667 kilometer oke kita lanjut ke soal berikutnya jenny jenny akan disini bahwa jarak dari tempat jenny ke kantor itu adalah 40 kilometer jadi ini kita sebut sebagai jarak kemudian yang dinda dia akan berangkat mengendarai mobil dengan kecepatan 45 kilometer sedangkan jenny ini akan berangkat dengan kecepatan 35 kilometer jadi kita sebut yang jenny ini adalah K1 yang dinda ini adalah K2 oke karena waktu berangkatnya mereka adalah sama maka kita bisa langsung mencari waktu papasan yaitu jarak dibagi dengan K1 ditambah K2 dimana jaraknya adalah 40 kemudian K1 nya adalah 35 K2 nya adalah 45 jadi hasilnya adalah 40 per 80 atau kita bisa sedangkan menjadi setengah paseper 2 waktu papasannya adalah setengah jam dari sini kita bisa langsung mencari pada pukul berapa mereka akan berpapasan jadi waktu papasan eh waktunya adalah waktu berangkatnya kayak gini 0 8 20 kemudian kita tambahkan dengan waktu papasannya yaitu setengah jam 0 0 30 jadi hasilnya adalah 0 8 50 oke jadi si dinda dan si jenny akan berpapasan pada pukul 8 50 kemudian kita lanjut ke soal berikutnya kevin melakukan perjalanan dari bandung ke bogor yang berjarak 176 km dengan kecepatan 52 km per jam pada pukul 9 25 sedangkan pada pukul 9 55 gani melakukan perjalanan dari bogor ke bandung dengan kecepatan 48 km per jam jalur yang dilalui oleh kevin dan gani adalah sama kevin dan gani akan berpapasan pada jarak berapa dari kota bandung oke pertama kita cari selisih jarak terlebih dahulu karena disini diketahui waktu berangkatnya berbeda jadi selisih jarak itu merupakan hasil dari perkalian antara kecepatan orang pertama dengan selisih waktunya oke kasatunya berarti kecepatan orang pertama itu dalam hal ini kecepatannya si Kevin yaitu 52 jadi 52 ini kita kali dengan selisih waktunya dari 955 kita kurangi 925 itu adalah 30 menit ya jadi kalau 30 menit 30 per 60 atau kita singkat setengah jadi 52 ini kita kali dengan setengah hasilnya adalah 26 oke jadi selisih jaraknya adalah 26 kilometer oke kemudian setelah diketahui selisih jarak kita cari waktu papasan yaitu jarak dikurangi selisih jarak kemudian dibagi dengan K1 tambah K2 jaraknya adalah 176 kemudian kita kurangi dengan selisih jaraknya 26 kemudian kita bagi dengan K1 tambah K2 yaitu 52 ditambah 48 hasilnya adalah 150 dibagi 100 jadi kita sederhanakan menjadi 1 setengah jam atau 3 per 2 jam oke dari sini kita bisa langsung mencari Kevin dan ini akan berpepasan pada jarak berapa dari kota Bandung berarti kalau dari kota Bandung kita cari jaraknya si Kevin oke S Kevin kayak gitu ya rumusnya adalah kecepatannya Kevin yaitu K1 kita kalikan dengan waktu papasannya kemudian kita tambah dengan selisih jarak karena si Kevin ini dia berangkat lebih dahulu maka kita tambahkan selisih jarak jadi ke satunya adalah 52 kemudian kita kali waktu papasannya 3 per 2 kemudian kita tambahkan dengan 26 oke jadi kita bisa sedangkan 52 dibagi 2 adalah 26 kemudian 26 ini kita kalikan dengan 3 yaitu 78 78 ini kita tambahkan dengan 26 hasilnya adalah 104 km oke jadi pada jarak 104 km inilah nanti Gani akan berpapasan kayak gitu ya dengan si Kevin kayak gitu oke kemudian kita lanjut ke soal berikutnya jarak rumah Amel dengan Keisha adalah 8 km pada pukul 7.20 Amel bersepeda menuju rumah Keisha dengan kecepatan 6 km per jam 15 menit kemudian mengeloloi jalur yang sama Keisha bersepeda menuju rumah Amel dengan kecepatan 7 km per jam saat mereka berpapasan Amel telah menumpuh jarak berapa km oke jadi ini kita cari selisih jarak terlebih dahulu karena waktu berangkatnya berbeda selisih jarak ini adalah hasil perkalian K1 dengan selisih waktu selisih waktu berangkat jam jadi hasilnya adalah 1 per 4 karena 15 bagi 15 itu 1 60 bagi 15 itu 4 jadi ini 6 kali 1 per 4 oke 6 kali 1 per 4 itu adalah 6 per 4 atau 1 setengah jadi hasilnya adalah 1 setengah kilometer kemudian setelah diketahui selisih jarak kita cari waktu papasannya yaitu jarak dikurangi selisih jarak kemudian kita bagi dengan K1 dan K2 jaraknya adalah 8 kilometer kita kurangi dengan 1 setengah kemudian kita bagi dengan 6 ditambah 7 hasilnya adalah 8 kurangi 1 setengah itu adalah 6 setengah 6 setengah dibagi 13 oke jadi hasilnya adalah setengah kemudian karena udah diketahui waktu papasannya adalah setengah jam atau 30 menit maka kita bisa cari jarak amel jadi rumusnya adalah S amel karena si amel ini dia berangkat terlebih dahulu maka kita tambah selisih jarak nantinya S amel itu adalah k amel yaitu kecepatan 1 kita kalikan dengan waktu papasannya kemudian kita tambah dengan selisih jarak oke karena si amel ini berangkat terlebih dahulu kas satunya adalah 6 kemudian kita kali waktu papasannya adalah setengah kemudian kita tambah dengan selisih jaraknya yaitu 1,5 hasilnya adalah 6 bagi 2 adalah 3 3 ditambah 1,5 yaitu 4,5 oke jadi selisih jaraknya dari amel itu adalah 4,5 kilometer oke nah demikian untuk beberapa soal terkait dengan kecepatan jarak dan juga waktu yang bisa saya bahas semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh